Intro Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Wucok Gantan? Nah, di video kali ini, saya akan review sebuah jajanan pikir jalan, tepatnya di Jalan Raya Cipinang Jaya, yaitu mie bangka. Maksud saya, mie ayam bangka asad. Nah, mereka selain menjual mie ayam, mereka juga menjual mpe-mpe. Nah, nanti seperti apa rasanya dan bagaimana tampilannya, tetap saksikan channel Bang Wucok Ganteng. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama menerima notifikasi setiap video-video yang saya upload. Terima kasih telah menonton! Nah, mau tanya ini, Mas Anton, ini dagang di sini udah berapa lama ini? Nah, sekitar 15 tahunan. Wow, kalau udah 15 tahun nggak perlu lagi ditanya. Rasanya seperti apa ya? Nah, terus satu harinya katanya dengar-dengar bisa menghabiskan 50 kg. Iya, kalau satu minggu kurang lebih. Kalau weekendnya? Kalau hari-hari biasa aja? Ya, biasanya sekitar 20-an. Terus, bukanya setiap hari? Setiap hari, setiap hari hari Selasa Libur. Nah, jam berapa ke jam berapa mungkin? Bukanya dari setengah 7 pagi sampai tutupnya itu jam setengah 6 sore. 6 sore ya? Habis nggak habis tutup? Iya, betul. Oke, jadi mungkin buat yang penonton tayangan ini, kalau mereka penasaran dengan Bangka Aslan ini, alamatnya di mana nih? Di Jalan Cipinanjaya Raya No. 33. Tempatnya dekat Tengang Indokaran, Cipinanjaya itu. Itu mie masih ya? Itu buat serapa kilo tuh, Bas? Satu kilo. Masa cuma satu kilo. Nah, seharinya bisa ngabisin berapa porfi? Berapa, 3.4. Ya, kurang lebih 34. Kalian, ini buat berapa porfi itu? 5, 6 porsi. 5, 6 porsi doang? Iya, langsung. Berarti satu porsinya banyak dong ya? Iya. Coba, lihat. Ada dari sini, sama-sama. Ini dari tadi, guys guys. Agak ada ngomong, guys. Agak ada ngomong, dia. Agak ada ngomong, guys. Nah, kalau PT-nya ada apa-apa aja, Bas? Kenan-nya? Ada kapal selam, lenjar, ada ang, curi, tewan. Ada nasi tim juga. Nah, sekarang saya mau lihat pesanan saya. Oh, pakai toge. Iya. Oke, sawi. Ada sawi juga? Ada. Oh, itu udah mie sama sawi ya? Oke. Iya, gente, jangan. Aku, 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 aku aku. Nah sekarang saatnya saya mereview seperti apa rasanya dan seperti inilah tampilannya. Nah kebetulan hari ini saya yang saya pesan adalah empeh-empeh kapal selam dan mie ayam bakso plus bangsin. Nah nanti seperti apa rasanya mari kita coba. Nah ada daging ayamnya, ada daging ayamnya, terus ada daun bawang, terus ada juga toge, kemudian ada sawinya. Nah kita coba dulu kuahnya. Nah asli rasa kaldunya berasa banget. Sekarang kita tuang dulu ini. Tanya banget. Asli enak. Bakso nya lembut. Jadi menurut informasinya dia sudah dagang disini selama 15 tahun. Nah selain jual mie ayam, dia juga jual empeh-empeh. Ini saya pesan empeh-empeh kapal selamnya. Nanti coba kita rasa seperti apa rasanya. Nah sekarang saya mau coba dulu. Sekarang saya mau coba langsitnya. Jadi setiap kali weekend, mereka menghabiskan sekitar 50 kg mie. Nah tapi kalau di hari biasa lebih kurang sampai dengan 20 kg mie. dan setiap hari selasa, mereka libur. Pasti habis. Habis. Sekarang kita coba empeh-empeh. Nah ini empeh-empeh kapal selam. Nah ini kapal selam. Kemudian ada timun. Mas. Mas. Ini soun apa bihun? Soun ya? Soun. Nah. Ini namanya soun. Tambangnya mirip kayak bihun. Nah ini ada ebi-nya juga. Sekarang coba kita kasih kuahnya. Nah sekarang kita coba empeh-empehnya. Asli. Empeh-empehnya juga enak. Asli rame. Dari tadi saya duduk di sini, orang keluar masuk, ada yang pulang, ada yang datang. Jadi selalu saya bilang, kalau orang dagang lebih dari satu tahun, itu rasanya gak perlu kita kuatirkan. Pasti rasanya enak. Bayangkan saja mereka sudah dagang di sini selama 15 tahun. Asli, mantap. Jadi buat kalian yang penasaran, pengen cobain mie ayam bangka asan dan pempeh ini, kalian boleh datang ke Jalan Cipinang Jaya, tepatnya di depan Indomark. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan berbanfaat. Tetap saksikan channel Bangun Cangganteng, channel yang selalu menjadikan informasi dan edukasi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ingat, jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar kalian selalu menjadi orang yang pertama, menerima notifikasi dari setiap komentar konten yang saya upload. Sampai jumpa di kuliner berikutnya. Sampai jumpa di kuliner berikutnya. Terima kasih telah menonton!